Sensus Penduduk Tahun 2021 dan wawancara untuk membantu kami dalam menyelesaikan questionnaire di lembaga swadaya masyarakat di 6 distrik yang berbeda. Departemen Sensus dan Statistik menegaskan kembali bahwa data yang dikumpulkan mengenai individu dan rumah tangga akan dijaga kerahasiannya dan tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang termasuk Biro dan Departemen Pemerintah. Data tersebut hanya akan digunakan untuk menyusun statistik. Selain itu, semua questionnaire akan dimusnahkan dalam waktu 12 bulan setelah survei dimulai. Sebagai warga komunitas Hong Kong, bagaimana mungkin kita tidak menyampaikan saran berharga kita? Ingatlah untuk meluangkan waktu dan berpartisipasi aktif dalam Sensus Penduduk Tahun 2021. Anda dapat juga mengunjungi situs Sensus Penduduk Tahun 2021 untuk informasi lebih lanjut.